Oke cika, hari ini saya mau pergi lagi di permandian mata air lotong-lotong Karena beberapa hari ini saya sudah lama saya tidak pernah lagi pergi ke permandian mata air lotong-lotong Nah ini saya ditemani oleh temanku Nah disini saya mengendarai sepeda motor Lanjut disini saya sudah di jalan menuju ke permandian mata air lotong-lotong Nah kebetulan hari ini juga hari pertama kita puasa Jadi saya libur kerja selama 2 hari Jadi disini saya sempatkan mau pergi ke permandian mata air lotong-lotong Nah ini saya melewati SPBU Bampang Poros Tanda Beru Nah seperti ini dia cika perjalananku menuju ke permandian mata air lotong-lotong Selama di perjalananku itu dia memakam waktu sekitar 20 menit dari rumahku Jadi setiap saya ke permandian mata air lotong-lotong itu saya menggunakan sepeda motor Nah ini saya sudah masuk di loket pembayarannya Setiap kita masuk disini kita membayar Pororangnya itu Rp2.000 Nah ini saya lanjutkan lagi perjalananku menuju ke mata air lotong-lotongnya Dan ini dia sumber mata air Kabupaten Bulukumba Nah mata air ini sempat ramai pada masanya cika Nah seperti ini dia suasananya mata airnya Dan disamping botong mata airnya itu banyak sekali tumbuhan padi Disini saya melewati disamping botong mata airnya Jadi disini kalau kita lewat harus hati-hati karena jalanannya ini sangat sempit sekali Jangan sampai salah melangkah nanti kita dibawa Karena botongnya ini lumayan tinggi Dan ini saya sudah sampai diirigasi pembuangan mata airnya Nah seperti ini dia cika suasana permandian mata air lotong-lotong Wah ini saya lihat masih kurang orang ya Karena mungkin ini bukan hari weekend Jadi pengunjung kurang datang cika Biasanya sih kalau seru-seru seperti ini pengunjung itu sudah ramai Dan ini dia viewnya di pembuangan irigasi mata airnya Suasananya itu cika wih sangat kering sekali dan indah sekali Apalagi kalau kita memandang persawahan Tumbuhannya itu sangat hijau-hijau semua Oke cika sampai ketemu lagi di mini vlog selanjutnya Selamat menikmati